Halo anime ropers, balik lagi di channel gue, AgaSkun Oke, seperti di judul video kali ini, gue akan mengupdate informasi tentang Kimesu no Yaiba Season 2 Ya mungkin ini telat ya kan, karena janji gue sih setelah festival Aniflag, gue langsung infoin ke kalian ya kan Tapi ya gue mau minta maaf dulu, karena pas kemarin-kemarin tuh ada sedikit kendala gitu Nah disini pun gue di live streaming Aniflag, di festival Aniflag yang kemarin tanggal 4 gitu kan Gue menemukan beberapa informasi, dan disini pun gue akan membahas beberapa informasi dari komen, dari streaming, dari google, dan lain-lain Yang pertama dari komen tuh ada yang ngomong gitu Bang, kenapa sih lu buat pembahasan telat mulu gitu, padahal di anime ropers Kimesu no Yaiba Season 2 ini udah dirilis atau udah tayang Dan kedua seperti yang kalian lihat di gambar ya kan, apakah ini tanggal rilis Kimesu no Yaiba Season 2 atau tidak Nanti gue akan bahas, dan yang ketiga tuh ada game baru Kimesu no Yaiba Gue langsung aja kita ke pembahasan animenya Nah sebelum kita lanjut, untuk kalian yang suka anime Kimesu no Yaiba Gue mau ngingetin untuk klik dulu tombol subscribe Biar nanti kalau ada info terbaru tentang Kimesu no Yaiba, kalian akan dapat notifikasinya Oke kalau udah langsung aja kita ke pembahasan animenya Nah yang pertama seperti yang tadi gue bilang, ada yang komen gitu Eh ini Season 2 Kimesu no Yaiba ini udah dirilis di anime lovers gitu Padahal kan gue cari di anime lovers, jujur gue tuh belum nge-install anime lovers ya kan Nah gue install lah tuh kan, nah gue lihat itu gak ada sama sekali gitu Bahkan gue pun sampai nanya ke member grup gue gitu Dan gue diketawain dong anjar gitu kan Dan pas gue lihat lagi di my anime list Ya memang gitu Season 2 Kimesu no Yaiba ini gak dirilis atau belum dirilis Yang ada tuh cuma Kimesu no Yaiba Season 1 dan juga Kimesu no Yaiba yang movie-nya Nah mungkin aja dia ngira tuh movie-nya ini sebagai season kedua Well kan disitu udah ada judulnya Judulnya Kimesu no Yaiba Movie ya kan Jadi tolong lah untuk kalian yang sebelum komen ya kan Kalian lihat-lihat dulu lah detailnya gitu Jangan sampai yang lain yang nonton malah percaya kepada kalian gitu Padahal kan itu gak bener atau hoax gitu kan Nah yang kedua gue ambil info ini dari Aniflake Streaming Yang dimana pas tanggal 4 ya kan Dan ini pun gue bingung karena gak sesuai jadwal gitu loh Yang dimana jadwal streaming Aniflake ini kan dijadwalkan pada tanggal 3 Juli ya kan Tapi di 3 Juli tuh gue tunggu-tunggu tuh gak ada Tapi ternyata tayang tuh pada 4 Juli Dan anehnya juga yang dimana kan Kimesu no Yaiba ini Dijadwalkan akan dibahas pada jam 10an ya kan Nah pas gue login jam 10 gue terus gitu kan Standby gitu kan Itu gak ada gitu Kimesu no Yaiba ini gak dibahas Dan ternyata Kimesu no Yaiba ini dibahas pada jam 1 Lu bayangin aja Gue live streaming dari jam 10 sampai jam 1 Gue perhatiin terus gitu kan Dan gue gak tau dia ngomong apa Artinya apa ya kan Walaupun ada subtitle dan gue pun gak paham-paham amat gitu bahasa Inggris Dan gue paham bahasa Inggris tuh cuman sedikit gitu Oke jadi intinya tuh pas gue lagi keluar ya kan Lagi ke warung gitu Nah pas gue balik gue liat lagi tiba-tiba ada tanggal rilis Dan gue gak tau apakah ini tanggal rilis Kimesu no Yaiba season kedua Dan jika kita liat disana tuh ada 2021, 10, dan 14 Nah 2021 nya ini ya tahun ya kan Nah 10 nya ini adalah bulan Dan 14 nya ini adalah tanggal Kenapa gue bilang 10 adalah bulan? Karena gak mungkin juga dong 14 bulan Karena gak ada bulan 14 ya kan Nah berarti jika kita artikan ini tuh adalah 2021 Oktober tanggal 14 Dan pas gue cek Twitter ya kan Dan disitu banyak kali yang ngomong Bahwasannya Kimesu no Yaiba ini akan dirilis pada bulan Oktober 2021 Ya gue juga sih ngomong Tapi gue kan gak tau kebenarannya ya kan Dan ada juga yang ngomong Kimesu no Yaiba ini telah mengkomprimasi Si Kimesu no Yaiba ini akan dirilis pada bulan Oktober 2021 Dan ini bener Karena gue juga tau dari Kimesu no Yaiba nya sendiri Kalau Kimesu no Yaiba ini udah mengungkapkan lah tanggal rilisnya ini Kimesu no Yaiba ini akan dirilis pada tahun 2021 Bulan Oktober gitu Dan untuk kalian yang mungkin nonton streamingnya Dari awal Anifrax sampai akhir Mungkin kalian tau lah detailnya gitu Karena gue tuh nontonnya tuh dipotong-potong gitu Jadi gak semuanya Oke kita lanjut ke berita yang berikutnya Yang dimana pas gue nonton streaming Setelah tanggal ini diungkapkan Ini ada diungkapkan juga Bahwasannya game Kimesu no Yaiba ini akan dirilis Nah untuk tanggalnya gue kurang tau Tapi yang pasti tuh akan dirilis Nah buat kalian yang udah main Naruto Shippuden di PS2 Nah gamenya tuh mirip-mirip kayak Naruto Ya bahkan kalian bisa berpetualang seperti di gambar Dan kalian pun bisa battle gitu kan Bahkan mangaka dan produsernya juga sempat mengetes game Kimesu ini gitu Dan pas gue liat ini mirip kayak Naruto Karena pas di battle 1 versus 1 ya kan Nah itu tuh kita bisa memilih karakter Dan juga partner karakternya Dan ini sama kayak Naruto ya kan Dan ini pun berita baik Yang dimana ini akan sangat berpengaruh Kepada penjualan dan juga pemasukan anime Dan ini pun memberi kesempatan besar Bagi Kimesu no Yaiba season ketiga Ya jika kita liat di manga Kimesu no Yaiba ya kan Manganya ini masih jauh dari animenya Belum lagi Kimesu no Yaiba ini adalah anime terpopuler Yang pernah ada Bahkan movie-nya juga Memecahkan rekor movie pertama yang paling laris gitu Oke mungkin itu aja video dari gue Tentang pembahasan anime Kimesu no Yaiba season kedua Nah untuk kalian yang nonton streamingnya dari awal sampai akhir Dan tau detailnya silahkan kalian komen di bawah Apakah ini tuh tanggal rilis atau enggaknya Silahkan kalian komen di bawah oke Dan untuk kalian juga yang ingin bahas anime Dan punya pertanyaan Kalian bisa join ke grup ya Linknya ada di deskripsi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax